IBL 2024 akan menjadi musim yang spesial di dunia bola basket Indonesia. Untuk pertama kalinya, semenjak era 90-an, IBL akan kembali kedatangan pemain ex-NBA. Ya, sudah lama sekali Liga Basket Indonesia tidak kedatangan ex-pemain NBA. Pemain NBA terakhir yang pernah bermain di Liga Basket Indonesia mungkin adalah Eskia Jones di tahun 1995 yang lalu. Pada tahun 1995 tersebut, Eskia bermain untuk klub Aspak Jakarta. Aspak sendiri merupakan salah satu klub pertamanya Eskia Jones, usai ia keluar dari NBA. Eskia tercatat pernah bermain di NBA pada musim 1994-1995 bersama klub Minnesota Timberwolves. Sayangnya, karena skillnya yang memang kurang oke untuk ukuran NBA, akhirnya Eskia Jones pun tidak punya karar yang panjang di NBA. Di musim 2024 mendatang, IBL membuat peraturan baru di mana setiap tim kini boleh mencari sendiri pemain asing untuk mereka. IBL juga membesarkan salary cap setiap tim, yang mana artinya pemain asing yang bisa tim-tim IBL dapatkan pun akan lebih berkualitas dan lebih ternama dibanding pemain-pemain asing IBL musim-musim sebelumnya. Pelita Jaya Bakri Jakarta menjadi klub yang paling menarik dalam urusan merekrut pemain asing. Saat ini, mereka telah mengumumkan seluruh tiga pemain asing mereka, dan menariknya, semuanya pernah bermain di NBA. Salah satu pemain asing mereka bahkan merupakan top 5 pick NBA draft 2012. Artinya, PJ memiliki ex-pemain NBA yang oke di musim 2024 ini. Pada hari ini, Indah Basketball akan membahas lebih dalam tentang profil dari ketiga pemain asing Pelita Jaya ini. Penasaran? Kalau begitu, mari kita mulai. Sebelum kita menyalam lebih dalam ke videonya, buat kalian yang pengen bikin jersi basket custom, maka EZ Sportwear jawabannya. Di EZ Sportwear, kalian bisa bikin jersi satuan maupun dalam jumlah banyak. Kalian juga bisa minta tolong admin EZ untuk bantu mendesain jersi basket kalian supaya sesuai dengan keinginan dan selera kalian. Teman-teman juga bisa loh beli jersi basket NBA yang tersedia di Tokopedia dan Shopee mereka. Tunggu apa lagi? Segera cek EZ Sportwear di marketplace kesayangan kalian. Nomor 1, Thomas Robinson Thomas R. Robinson merupakan big man asing sekaligus big man utama yang dimiliki oleh Pelita Jaya Bakri. Dengan tinggi 208 cm plus badan yang berisi, Thomas merupakan seorang big man yang besar dan atletik. Thomas sendiri merupakan mantan prospek besar di NBA dulu. Ia terpilih pada pick kelima di NBA Draft 2012 yang lalu. Itu artinya, ia dipilih lebih tinggi daripada beberapa nama-nama terkenal seperti Damian Lillard, Andre Drummond, Dremond Green, Chris Middleton, dan masih banyak lagi. Sayangnya, meski terpilih di pick yang amat tinggi, tapi Thomas tidak bersetap tampil sesuai harapan orang-orang. Selama berada di NBA dari 2012 sampai 2017, Thomas hanya bisa menjadi pemain mediocre saja. Saya tidak bilang bahwa Thomas merupakan pemain yang buruk, hanya saja Thomas tidak tampil sesuai ekspektasi untuk ukuran pemain yang dipik di lima besar. Musim terbaik Thomas Robinson di NBA adalah pada musim 2014-2015 yang lalu. Saat itu, Thomas yang bermain pada 54 pertandingan berhasil tampil apik dengan rataan 5,7 points, 5,6 rebounds, serta 48% field goals. Musim 2016-2017 bersama Los Angeles Lakers menjadi musim terakhir Thomas Robinson di NBA. Thomas sebenarnya masih tampil cukup apik di musim terakhirnya tersebut. Ia masih mampu mencatat kerataan sekitar 5 poin dan 5 rebounds dengan menit bermain yang sedikit. Usai bermain di LA Lakers, Thomas sebenarnya masih sempat menandatangani kontrak dengan Atlanta Hawks. Sayangnya, baru juga satu setengah bulan di Atlanta Hawks, Thomas dilepas dan semenjak itu, ia sudah tidak pernah lagi bermain di NBA. Usai hengkang dari NBA, Thomas pun kemudian mencoba peruntungan menjadi pemain mancanegara. Asia Tenggara menjadi salah satu tempat berlabuhnya Thomas Robinson. Tim basket N-Lex Road Warrior dari Filipina bahkan merupakan tim terakhirnya Thomas Robinson sejauh ini. Thomas tampil amat cantik di N-Lex, bermain pada 4 pertandingan di PBA Commissioner's Cup. Pemain keluarganegaraan Lebanon ini berhasil mencatatkan rataan sekitar 34 poin, 13 rebounds, dan 2 blok. Nomor 2, Malachi Richardson Kalau tadi kita punya big man, di sini kita punya small man, yaitu Malachi Richardson. Sama seperti Thomas Robinson, Malachi Richardson juga merupakan seorang pemain yang terpilih di ronde pertama NBA Draft. Pada NBA Draft tahun 2016, pemain setinggi 198 cm ini terpilih di urutan ke-22 oleh Charlotte Hornets. Bagaimanapun, meski dipilih oleh Hornets, tapi Richardson akhirnya tidak pernah bermain di Hornets. Sebulan setelah dipik oleh Hornets, Richardson ditrade ke Sacramento Kings dan kemudian, ia pun menjadi pemainnya Sacramento. Sebelum masuk ke NBA, Malachi merupakan pemain kelas atas di Amerika Serikat. Ia bahkan pernah masuk ke McDonald's All-American di tahun 2015 yang lalu. Untuk kalian yang belum tahu, McDonald's All-American merupakan pertandingan all-star yang diselenggarakan untuk para pemain SMA hebat Amerika dan Kanada. Sebagian besar pemain yang pernah bermain di McDonald's All-American ini berakhir di NBA. Musim terbaik Malachi di NBA adalah di musim rookie-nya. Kalau itu, Malachi yang bermain pada 22 pertandingan, tampil cukup solid dengan rataan sekitar 4 poin dan 1 rebounds. Di musim rookie-nya tersebut, Malachi juga sempat mencetak karar high 12 poin, yang mana ia cetak di saat ia berhadapan dengan tim juara bertahan saat itu, Cleveland Cavaliers. Usai 3 tahun bermain di NBA, Malachi yang memang punya stats yang kurang baik pun, kemudian mengadu nasib di liga lain di mancanegara. Ia pernah bermain di liga Italia, Polandia, dan beberapa negara lain. Pada 2023, ia menandatangani kontrak dengan Pelita Jaya Bakri. Tim Pelita Jaya Bakri merupakan tim Asia Tenggara pertamanya di sepanjang karirnya. Nomor 3, KJ McDaniels Meski hanya memiliki tinggi 198 cm, tapi McDaniels bermain layaknya seorang big man. Di masa-masanya di NBA, ia memiliki skill defense dan block yang luar biasa layaknya seorang big man. Di musim rookie-nya, KJ bahkan berhasil mencetak kararataan lebih dari 1 block per game. Itu merupakan rataan yang luar biasa untuk ukuran seorang rookie small man. KJ sendiri mengawali karirnya di NBA di tahun 2014. Saat itu, ia terpilih oleh tim trust the process, Philadelphia 76ers. KJ McDaniels punya musim rookie yang bagus. Ia berhasil mencetak kararataan sekitar 8 poin, 3 ribon, dan 1 block. Sayangnya, rupanya musim rookie-nya tersebut merupakan musim terbaiknya di NBA. Di musim-musim berikutnya, KJ mengalami penurunan menit bermain yang amat drastis, dan semenjak itu, stats-nya pun ikut menurun. Tahun 2017, menjadi tahun terakhirnya KJ di Liga Basket NBA. Usia tahun 2017 tersebut, KJ McDaniels pun terus-menerus berusaha mencari jalan kembali ke NBA. Pada 2018, di usia 25 tahun, KJ bahkan sampai kembali mengikuti NBA Summer Lake. KJ tampil rupawan di Summer Lake 2018, kala itu, KJ, yang bermain untuk Portland Trail Blazers, tampil apik di Summer Lake. Ia bahkan dinobatkan sebagai NBA Summer Lake MVP, usia mengalakan Los Angeles Lakers di babak final. Malangnya, meski sudah memenangkan Summer Lake MVP, tapi KJ tetap tidak mendapatkan kesempatan untuk bermain di NBA. Usia tidak lagi menemukan jalan kembali ke NBA, KJ McDaniels pun kemudian mengembara ke berbagai tim basket dunia, seperti Saudi Arabia, Filipina, dan kini Indonesia. Ketiga, pemain ini merupakan pemain yang amat mewah untuk ukuran IBL. Tidak pernah ada pemain sekelas mereka di IBL. Semenjak IBL memperbolehkan pemain asing di 2017, tidak pernah ada pemain asing yang pernah punya pengalaman bermain di musim regular NBA. Kita memang pernah punya pemain asing yang bermain di pre-season seperti Jajuan Smith atau CJ Giles, tapi mereka semua hanya bermain di pre-season saja. Tidak pernah ada yang bermain di musim regular NBA. Kedatangan Thomas Robinson, Malachi Richardson, dan KJ McDaniels di Pelita Jaya akan menjadi warna baru untuk Liga Basket IBL. Semoga saja, IBL 2024 dapat semakin seru dan menarik perhatian penonton. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.